Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditepkan oleh pemerintah sekarang tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di Mantan Menko Polhukam sekaligus jawab presenal 3 Mahfud MD mengkritik Presiden Jokowi yang membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran masuk pembahasan dalam rapat APBN 2025 saat sidang Kabinet Paripurna pada Senin 26 Februari 2024 Mahfud menilai memasukkan anggaran makan siang gratis dalam rapat APBN saat ini tidak tepat menurutnya anggaran tersebut baru bisa masuk pada perubahan APBN Juni 2025 Mahfud mengaku tak mau terlalu mempermasalahkan hal itu meski sesuai tahapan tidak tepat ia menganggap hal tersebut tak lebih dari sumbangan pemikiran selain itu Mahfud menilai rencana program anggaran makan siang gratis di APBN 2025 dalam pembahasan rapat Kabinet Presiden Jokowi sebagai antisipasi sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan program Presiden Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Tapi kencana masuk APBN 2025 bro gimana bro? Iya sedangkan APBN 2025 Ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditepkan oleh pemerintah sekarang tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di apa namanya APBN perubahan tahun 2005 Juni ya Juni tahun 2005 tapi tidak apa-apa lah itu mungkin sebagai sumbangan aja sumbangan pemikiran tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1.445 hisriya saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusuk Oleh sebab itu saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial yang kedua cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan dan mudik oleh masyarakat Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan Kemudian yang ketiga terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal tahun 2025 RKP tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRES 2024 tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil BPRES karena menjalankan APBN karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih Yang keempat, terkait kerangka ekonomi makro tahun 2025 kita harus betul-betul memahami mengikuti situasi dan resiko ketidakpastian ekonomi global kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontingensi plan jika terjadi gejolak dan krisis kemudian yang terakhir untuk postur makrofiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih